Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemirsa Meski Pemilu Serentak Baru berlangsung tahun depan Namun sejumlah baliho dan spanduk caleg dan capres telah menuhi sejumlah sudut jalan Selain melanggar aturan keberadaan baliho dan spanduk ini juga merusak keindahan dan ketertiban kota Belum lagi ditetapkan oleh KPU puluhan spanduk dan baliho bacaleg dan bacapres terpampang di sepanjang jalan raya panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat Selain terindikasi melanggar peraturan, banyaknya alat peraga yang terpasang di tempat yang tak semestinya ini juga merusak keindahan kota dan melanggar perda ketertiban umum Sementara hingga kini tahapan pemilu baru sampai proses verifikasi bacaleg yang sudah didaftarkan tiap parpol sampai dengan bulan November 2023 Sebetulnya untuk sekarang ini yang boleh melakukan sosialisasi adalah partai politik Setelah partai politik ditetapkan dan partai politik dipersilahkan untuk melakukan sosialisasi internal Kepada jajaran konstituen mereka untuk memperkenalkan kitra diri partai Nah terkait dengan baliho yang sekarang ini marah, baik itu yang sifatnya narasi maupun pemasangannya yang kurang tepat atau ada indikasi pelanggaran Kita bahwa asli memang belum ada kewenangan untuk melakukan penidakan Dan kita hanya memberikan sebuah himbawan kepada partai politik untuk menurunkan atau memindahkan alat peraga-alat peraga yang mereka pasang itu Yang ada indikasi melanggar, baik dari sisi narasi maupun dari sisi pemasangan atau tempat yang memang dilarang Bahwa selu kota Jakarta Barat juga menghibau partai-partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilih 2024 agar menahan diri Untuk tidak mencuri start sampai nanti masa kempanya tiba Fadli Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Di tengah padatnya pemukiman di kawasan Jakarta Selatan terdapat sebuah kawasan sentra perajin tempe dan keripik tempe Setiap harinya puluhan kilogram keripik tempe diproduksi dari kawasan ini dengan omset mencapai jutaan rupiah Memasuki gang sempit di jalan Haji Aom, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Terdapat sebuah kawasan sentra pengrajin tempe murni maupun keripik tempe berbahan baku kedelai Mulai dari menimbang, mengemas kedelai, dan mencampurnya dengan jamur Dan setelah melewati proses selama dua hari Jadilah tempe yang siap untuk diolah kembali menjadi makanan ringan keripik tempe Proses pembuatan keripik tempe diawali dengan mengiris tipis-tipis tempe Irisan ini ditata sedemikian rupa sebelum dimarinasi menggunakan air bawang putih Setelahnya barulah irisan tempe digoreng hingga menghasilkan keripik tempe yang renyah Setiap harinya pengrajin tempe bernama Joko ini mampu menghasilkan 60 kg keripik tempe Dengan omset penjualan mencapai 3 juta rupiah Tak heran bila sang pengrajin tempe asal pekalongan ini Mempekerjakan 6 orang warga di sekitar kawasan rumahnya Sehari itu tadi kita, sehari 60 kg untuk keripik tempe dan 100 kg untuk tempe murninya Karyawan ada berapa pak? Karyawan yang goreng ada 2, karyawan untuk tempe murni 1, yang motong 1, yang emas keripik tempe 1, jadi karyawan yang antara 1, jadi 6 karyawan semua tugasnya masing-masing Selain kerja keras, keberhasilan pengrajin ini juga tak lepas dari bantuan pendanaan Serta beberapa perangkat alat produksi yang diperoleh dari sebuah bank pemerintah Informasi lain dalam rangka memeriakan Hood Jakarta ke 496 Pengelola kawasan wisata Ancol Bekerja sama dengan komunitas layang-layang Menggelar festival layang-layang di Pantai Lagun Puluhan layang-layang berbagai jenis serta ukuran akan menghiasi Langit Ancol hingga 9 Juli mendatang Puluhan layang-layang dengan berbagai jenis karakter dan ukuran terlihat menghiasi Langit Pantai Lagun Ancol pada Mangan Jakarta Utara Festival layang-layang ini merupakan rangkaian memeriahkan Hood Jakarta ke 496 Yang digelar oleh pihak pengelola kawasan wisata Ancol Para pengunjung Ancol pun terlihat antusias melihat festival layang-layang ini Salah satu jenis layangan yang banyak mendapat perhatian adalah layangan Kuang Yang merupakan layang-layang khas Jakarta Selain bentuknya yang unik, layangan ini juga mengeluarkan bunyi saat diterbangkan Layanan Kuang sendiri merupakan beberapa jenis atau model diantaranya Kuang Kelabang, Kuang Dadar, dan Kuang Bulan Mengeluarkan layangan apa nih mas? Layangan Kuang Tas Betawi nih, namanya Kuang Kelabang ini kalau di Betawi sebetulnya Apa sih mas yang membedakan menjadi ciri khas layangan Kuang sendiri? Oh ini dia punya kuang yang bisa bunyi gitu dibanding sama layangan klien gitu Jadi kalau diterbangkan bisa mengeluarkan suara gitu ya? Namanya ciri khas Kalau kuang sendiri ada beberapa jenis nggak mas? Kuang sendiri tuh banyak jenis ada kuang dadar, pelabang, bulan-bulanan banyak Itu yang membedakan bentuk apanya mas? Nah bentuk model bawahnya tuh, kalau bulan kan sabit Kalau dadar kayak bentuknya ada bawahnya lagi tuh, catung juga ada Selain memeriahkan Kuang Jakarta, festival layangan ini juga sebagai bentuk pelestarian terhadap mainan tradisional Indonesia Khususnya layangan Kuang yang merupakan layang-layang khas Jakarta Di hari ini kami menggelar salah satu rangkaian dari Wonder of Jakarta Fest Dalam rangka memeriahkan Hood Cota Jakarta ke-496 Yaitu adalah festival layang-layang Ancel bekerjasama dengan salah satu komunitas layang-layang Kaip Itu mengadakan festival layang-layang mulai hari ini hingga nanti tanggal 9 Juli 2023 Dan di festival layang-layang ini menghadirkan banyak sekali beragam layang-layang yang unik dengan berukuran besar ya Mulai dari 2,5 meter hingga belasan meter Dan akan ada juga layang-layang dari khas Betawi yaitu layang-layang Kuang ya Yang bisa dilihat di Pantai Ancel Mas tujuannya di Hood Jakarta justru mengadakan festival layang-layang ini mas? Yang terpastarikan layang-layang salah satunya adalah layang-layang khas Betawi ya Yang tadi saya sebutkan itu yang bisa nanti disaksikan di Pantai Ancel Rencananya festival layang-layang masih bisa disaksikan hingga tanggal 9 Juli mendatang Pemirsa Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih